Nah disini pak, ini juga blessing disease guys pak ini, begitu saya jadi direktur KB jalur pemerintah, itu mau menghidupkan PKBRS itu, KB rumah sakit kan sudah korek pak itu, ya kok tau tau muncul siapa, profiran, Ini juga gak lepas pesannya dari Perdami Malaysia, Matir Muhammad, jangan pensiun, Alhamdulillah mulai dari itu sampai sekarang gaji pensiun saya utuh, ibu saya itu, Fakultas Kedokteran UGEM Angkatan Pertama, namanya Prof Swasono, jadi ibu sudah dokter itu? Nah itu saya ya pak, tingkat tiga, ikut bapak saya ke Abon, kan gitu pak, tapi itu katanya gak pernah diceritakan, wewe ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tonton video ini sampai habis, karena dengan menonton video ini, berarti Anda telah ikut bersedekah bagi kegiatan sosial, Salah satunya adalah, untuk membiayai pelayanan kesehatan jiwa di Panti Rehabilitasi Jiwa Tirtojiwo Purwodjo, terima kasih Nah disini pak, ada, saya disitu sempat sebagai Direktur Planner Kesehatan Ibu Anak, Direktur KB Jalur Pemerintah, dan Direktur Kesehatan Reproduksi Berapa tahun ya? Oh 8 tahun ya Nah disini pak, ini sudah blessing disease guys pak ini, begitu saya jadi Direktur KB Jalur Pemerintah, itu mau menghidupkan PKBRS itu, KB Ruang Sakit kan sudah korek pak itu Iya ya Tonton muncul siapa? Prof Biran Oh Pas saya muntik ini, ditelepon pak kiri, pisang, ngarepsi gini, penting ini Saya pikir apa, saya pikir mau keluar negeri kan? Hahaha Ada Prof Biran Wah, maaf pak, rupanya dulu waktu yang cocok sama beliau ini Oh Jadi, Prof Biran ini karena beda aliran mungkin, terus mundur Nah, tahu sudah kosong saya datang, bilang gini, pokoknya saya siap bantu PKBRS kapanpun juga Walah ya, beruntung tahu saya ini Iya, iya, iya Pak, waktu saya jadi disitu baru tiga rumah sakit Saya selesai itu, 300 rumah sakit sudah jadi PKBRS itu Iya, iya, iya Itu yang hampir saya datang setiap minggu, dari Aceh sampai Jayapura itu Jadi, yang mogol-mogol ini artinya yang datang Prof Ano, Prof Biran itu Dimana itu, Prof Biran muda Iya Misalnya gini Sudah di Ano, apa namanya Sudah dilaparatomi Nah, terus orang itu mau di tubektomi atau di ikat itu Kan cuma pakai benang 15 cm Iya, iya, iya Itu dikasih harga sendiri Oh Oleh si dokter obskinnya itu Iya, iya, iya Nah, itu dimarah itu Anda tidak etis ini Bendang 15 cm dihargai ratusan ribu sampai jutaan Gitu misalnya gitu, Pak Iya, iya, iya Walah, menurut KB itu ya Saya menguntung Dan itu, Pak Saya bisa bikin satu pola KB di percepat itu KB pasca salin namanya itu Nah, itu Jadi itu saya hidupkan lagi Bahwa kalau mau suntik bisa disuntik setelah dua minggu Atau langsung mau dipasang IUD Atau mau di tubektomi itu Atau apapun bisa di situ, Pak Nah, dari situ terus bisa meningkat kembali itu Apa namanya Program PKPRS tadi itu Dan berhasil gitu Nah, itu tandanya, Pak Mas Supriantara kan Ketua Anu ya Apa Yang Rumah Sakit itu Oh Ya, apa namanya Persautan rumah sakit itu, Pak Persi, Persi Ah, Persi Iya, iya, iya Ya, bikin Persi Awad, Pak itu Nah, jadi disponsorin oleh Pak Giri Jadi, itu ada 8 kriteria Diantaranya KP rumah sakit, Pak Itu pesertanya paling banyak itu Rata-rata 50-60 Lainnya cuma 5-10 Nah, gitu Jadi pesannya cukup banyak Nah, jadi Pak Giri ya seneng Maaf, Pak Giri ya seneng Maaf, Pak Giri ya seneng Dikai dana ya, tau Iya, iya Waktu itu ada Pameran alat kesehatan terbesar, Pak Gunawan Iya, iya Sampai Jais Prana datang itu Oh Memberi apa Pameran alkes tersukses Katanya waktu itu Karena diukuti beberapa ribu Iya, iya Ratus ribu sekian ribu Eh, apa Distributor alkes itu Iya, iya, iya Iya, iya, iya Kemudian Di sini, Pak Jadi Saya terus dapat tugas lagi Ke luar negeri Jadi ke Cina dua kali Hmm Jadi studi population di Taichang Sama KB Perkotaan di Beijing itu, Pak Hmm Nah, begitu Kemudian Ada yang mengesankan selama ke Cina itu? Nah, ada, Pak Tapi bukan cerita KB-nya ini Oh, iya, iya Di hotel yang di Tempat saya nginap itu Iya, iya Nah, saya makan Saya tunjuk Saya minta Coca-Cola Itu Tau Diantar bakul Ano, Pak Tempat nasi Hahaha Di sana kan Padahal ngerti bahasa Inggris juga itu Iya, iya Minta sesuatu yang datang lain itu Iya, iya Hahaha Ya, seperti itu Ya Jadi Malah yang begitu yang berkesannya itu, Pak Iya, iya, iya Tapi ya sisi Ilmiahnya juga banyak lah yang saya dapatkan di sana Iya, iya Karena dia pelopor gitu Iya, iya Nah, kemudian saya ke Sri Lanka Jadi Sri Lanka ini hebatnya Angka kematian ibunya Iya, iya AKB-nya itu Angka itu lebih rendah Daripada Indonesia Iya, betul, betul Karena apa di sana itu Puskesmasnya Pandai memintarkan masyarakat itu Untuk kontrol Nah, gitu Inilah makanya Ini hal ini yang mendorong saya tidak Lebih cenderung kerja di Level tingkat satu gitu Ya, bagus sekali Nah, dari situ Saya terus dapat tugas lagi ke Pakistan, Pak Nah, waktu itu kan sedang rame-ramenya Jadi Istri saya Ragu-ragu sekali, gitu Itu Ya, di Lala, Pak Basis Inggris gas, gitu Saya pulang dari Jakarta naik travel Di sebelah saya kok ada orang kok Setengah-setengah Arab Setengah asing lah, gitu Iya, iya Ya, bahasa Inggris sih Iya, Bapak Dia orang Pakistan, gitu Jadi dia bilang itu yang rame Taliban itu Di luar ibu kotanya, gitu Oh Nah, itu, Pak Ini di Lala Ada konsultan orang Malaysia Yang sering ketika saya kenal Itu dia Konsultan WHO, Pak Turunnya di bandara yang satunya Begitu Turun orang Taliban 20 orang meninggal, Pak Ibu Nah, itu Itu seminggu sebelum saya berangkat, itu Nah, saya kan memasakkan istri saya Itu Taliban itu Yang ada tidak di situ Ya, tak apa Saya berangkat, nggak apa-apa Ini tenang, Pak Gun Itu turun Itu kemana-mana itu Di setiap simpang itu Ada tentara bawa LA itu, Pak Iya Berhenti Keluarkan paspor, gitu-gitu Tapi aman, gitu Nah, sudah Terus Sebelum pulang Saya diajak ke toko Souvenir lah, gitu Nah, terus Waktu itu Belum musim, Pak Ada batu Warnanya biru muda, gitu Murah, nggak juga mahal, gitu Nah, bilang ini Batu ini Namanya apa Saya lupa Tapi ngambilnya di daerah Taliban, gitu Nah, itu saya beli Terus Tak kayak Bapak Sarjona Nggak boleh-oleh, gitu Ya, ya, ya Terus satu lagi Ada topi versi Taliban itu Ya, ya, ya Pak Gopter, mau beli untuk Kenang-kenang Wah, iku naik Represioning bandara itu Atau Taliban Tia, aku, gitu Waduh Sudah, terima kasih Saya nanti Terima kasih Jadi saya Cukup beli yang itu sajalah Yang batu yang warnanya Banyak sepeda Nanti berarti di warung kecil Ya, apalah Nah, disini kan ada populer Tahu Apa namanya Eh Eh Apa namanya Bubur ayam, gitu ya Bupatahu Ya, ya Ada Soto Lamongan Ada Kepopra itu, Pak Itu di Jakarta atau di mana itu? Di Bandung ini Oh, di Bandung Ya, ya, ya Jadi setelah saya pensiun kan 2015 Ya, ya Bulan Maret Jadi saya 6 bulan itu Brandwasing lah Ya, ya, ya Kalian sendiri atau ini Kadang-kadang istri keluar kota, gitu-gitu Nah, selama bulan mulai pikir Wah, apa aku sih sehat kok Sue-sue kok Nomorot kini-kini gitu Ya, tau pak Mulai saya daftar ke FK Maranata Saya kenal dengan salah satu dosen senior Terus saya buka Wah, UNICEF kok cari untuk Koordinator Jawa Barat itu Kebetulan tetangga saya itu Salah satu direktur PT Inti Kenalan baik itu Nah, gitu Semuanya saya masukkan lamaran itu Nah, jadi Maranata Tidak beri jawaban Karena mungkin syaratnya Harus jadi Harus ada pak ya Untuk dosen kan Tidak bisa langsung itu Harus apa Kedua UNICEF Saya pak Lambat memberi jawaban Oh Biasanya kan perbulan gitu Saya udah diproses sampai London itu pak Oh Oh Dan prosesnya itu Jadi you have You have to stay At least maybe one month For next answer gitu Rupanya baru dua bulan Dijawa pak itu Oh Jadi kena sebulan gak muncul Saya terima yang di PT Inti Oh Bang Sultan Program K3 Perusahaan Ya 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 Nah, blessing in disguise lagi Ya ya Sebulan kemudian Kepala Poli yang umur 83 tahun Dia riset Oh Orang sihat Langsung saya dapat SK Kepala Poli Klinik Oh Nanti ada jawabannya pak Kenapa begitu Nanti saya jawab terakhir nanti Ya 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 Jadi semua itu jawabannya Blessing in disguise Ya 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 Nah sudah lah Mungkin pak micah banyak amalnya mungkin Ya Jadi Anu pak Disitu Nanti mungkin ada sebabnya nanti saya jawab Ya 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 Nah Disitu saya akhirnya Diangkat sebagai Kepala Poli PT Inti Ya itu pak Saya kan sudah Manuat pengalaman pak Program paper case saya kuasai Ya 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 Terus Membangkan program BPJS Ya 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 Membangkan Poli Vaksin Jadi banyak saya kembangan pak itu Ya 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 Bikin klinik spesialis Wah Macem-macem lah gitu Ya 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 Buat Direkturnya senang sekali itu Ya 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 Nah berkembang Cepat Dan terus anu pak Penandanya adalah Pertahun Pertambahnya kuota Itu seribu orang BPJS itu Yang tadi cuma tiga ribu Sekarang sembilan ribu pak itu Jadi selama saya pengen Tambahnya enam ribu Ya 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 Orang nyari seratus saja Susah ini ribuan pak Sampai di-stab oleh kantor BPJS itu Oh Orang datunya sudah bilang sudah penuh Oh Dr. Wittak sudah tidak terima Abong Hahaha Saya kan suka Buat semua pasien itu Jadi wah Ya itulah jadi jucukan ceritanya Hmm Gitu pak Itu dokter-dokter yang nangani pasien Berapa orang itu pak Waktu itu paralel tiga Karena sehari itu Sebelum pandemi itu bisa 120 itu Oh Baru siang pak Belum sore Jadi 150 orang itu Sehari Sekarang tinggal 60 Dari dua dokter sekarang Tadinya Tiga orang paralel itu Dokter gigi dua Ya Nah jadi dari situ Saya sebagai kapoli PTIT Yang bila ada pasien BPJS Pasien PTIT sendiri Pasien umum Ya pak ya Macem-macem Terus Pertambahnya ya Cukup sekinifkan pak Ya 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 Setahun bisa seribu lebih gitu Ya 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 Tempat lain nyari seratusnya susah lho pak Ya 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 mungkin juga karena PTIT kan Tempatnya strategis Dilewati angkot empat pejuru Yang perempuan kira-kira itu Ya 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 Jadi banyak lari kesitu pak Ya 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 Bilang kepala polenya orang Jawa mungkin Hahaha Seneng buyon Hahaha Saya kalau orang Sunda pak Pak pakai bahasa Sunda saya itu Ya 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 Nanti kalau orang Manado Bahasa Manado Oh Orang Sumatera saya bahasa Polembang Wah Wistoranti wis Nek Jawa Tengah Jawa Timur tajak boso Wah Gitu Kan pegawainya kan banyak pak itu Hmm Itu Jadi saya bisa bahas Saya bahasa macam-macam lagi Nah Kenapa saya praktek Dilewati STR ini masih berlaku pak 6 bulan Hmm Jadi dulu sebelum Ya Yang saya sudah hitungan Hmm Jadi syaratnya akan mudah Yang lurusan berikutnya tinggal masukkan Apa-apa-apa Nanti keluar Sudah Kayak tantangan Mas Zardianto Hahaha Blessing in this case tuh Hahaha Oh Sampai disini kurang 6 bulan Saya praktek Nah Hmm Terus bisa keluar SCP nya Praktek gitu Ya 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 Jadi berlaku Kemudian Waktu itu rasanya masih fit Saya waktu itu Jadi masih Ya Ya sayang lah kalau hanya duduk duduk Nah itu kan begitu pak Jadi ya karena masih fit Dan ingatan masih segar untuk program Saya kerjakan itu Ini juga gak lepas pesannya dari Perdana Malaysia Matil Muhammad Ya 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 Jangan pensiun Oke Terus bekerja dan bekerja selama mungkin Kan kita ya 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 Saya 90 tahun lebih masih jadi Perdana Menteri lah Ya 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 Baru 60 kok mau berhenti keopo Ya 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 Dan katanya juga kalau masih aktif bekerja Nah itu Menunda pikun gitu Ya 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 Nah resep pikun pak Bersih-bersih Ngelap mobil tiap hari Oh Sepeda Sepeda motor Nyabuh halaman rumah Sampai pinggir jalan pak Wah Ditanya kenapa itu Ini menunda pikun ini Wah Gitu Ya Tapi ya usung-usungnya ya pak Alhamdulillah Mulai dari itu sampai sekarang Gaji penuh saya utuh Oh aduh Wah Gaji poli kini Wes 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 Ya untuk ukuran saya sih Gaji poli udah cukup pak Ya 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 Syukurlah Gaji pensiun itu Setor buku dua wes Pokoknya Ya itu pak Disitu artinya bisa Anak saya nyelesaikan S2 di ITB Dua-duanya Gitu ya Nah itu selesai kemarin dan seterusnya Jadi income keluarga stabil pak Jadi itulah Ya syukurlah Pak Wicak bisa cerita tentang ini Kembalilah ini tadi kan sudah kegiatan sekarang Bisa cerita sedikit tentang latar belakang keluarga pak Oh ya Alhamdulillah Mohon pak saya cerita ya 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 silahkan Alhamdulillah pak Saya ini yang Ya mungkin saya Alhamdulillah Lahir dari keluarga yang Ukuran zaman kolonial itu bisa Bisa kuliah pak Waktu itu Ini pak guna ibu saya itu Fakultas kedokteran UGM angkatan pertama Ibu Namanya Prof Swasono Oh Oh Wah itu Jadi ibu sudah dokter itu Nah itu saya ya pak Tingkat tiga Ikut bapak saya ke Ambon Oh Wah waktu itu ada RMS itu Bapak-bapak dokter ya Ya jadi bapak saya itu Dokter Oh Dari Fakultas kedokteran Nias Netherlands Indische Artisan School Hmm Kenapa saya hafal Ya ya Waktu tes Masuk kedokteran ditanya bahasa Inggris Ya 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 Ditanya oleh Prof. Rukmini Ya ya Apa itu artinya Nias itu Hahaha Dia bilang Netherlands Indische Artisan School Tapi sekarang saya hafal itu Hahaha Ya jadi Kuliahnya lama pak gunawan 15 tahun karena perang Jadi dia sempat Hmm Kuliah sana berhenti Zaman Jepang Ya 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 Pindah ke UTI Stofia Sempat juga kuliah sebentar di Klaten pak Itu waktu itu Oh Nah itu ketemu ibu saya disitu rupanya Oh ya 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 disitu Jadi bapak saya itu orang tuanya Mungkin pak gun tahu Adalah mantri cacar pak Waktu itu kan Merekrut orang-orang lokal Menjadi juru cacar ya Waktu itu ya Ada kok anu sejarahnya itu Hmm Nah disitu Yang saya itu rupanya Sering bantu dokter-dokter Belanda Hmm Nah Nah Jadi dia ingin sekali Ada anaknya jadi dokter Gitu lah ceritanya kira-kira itu Ya 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 Nah kebetulan kakak kandungnya itu Orang suasana di Surabaya ya Termasuk sukses waktu itu Bisa memberi rekomendasi untuk biayanya gitu Nah Nah Jadi bapak saya bisa kuliah rumahnya si Doharjo Kuliahnya di Karangmenjangan Itu naik sepeda pak Bannya ban yang bisa molar itu ban mati itu loh Nanti kalau sekian kilo udah panas Berhenti cari Anu Apa namanya Kali kecil tuh sepatnya dibasahi dulu Naik lagi gitu-gitu lah Nah Itu pak Disitu Alhamdulillah juga Begitu lulus Tahun 40 pak Klandestine dulu Bantu grelia di hutan-hutan itu Nah Itu Waktu saya lulus kan Dibanggil dokter TNI Wih Rausah Sing perang bapakmu wai Wih Wih kudal dati wong sipil Entah arpa-papa dati wapakono Boleh diwih Nah gitu Ya Jadi Alhamdulillah Sebagai dokter TNI pak Itu Pindah banyak tempat pak Pertama kali DKT Jogja Itu Jaman kelas kedua itu Terus Nah sebelumnya DKT Solo dulu Nah itu sempat jadi Dokter pribadinya General Sudirman waktu itu Hmm Salah satu lah mungkin gitu ya 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 DKT itu Nah dari Solo Jogja Terus pindah ke Rumah Sakit Karang Panjang Ambon pak Rumah Sakit Tentara itu disana RMS itu Ya 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 Nah disana 3 tahun Pindah ke Bali Rumah Sakit Canglah TNI itu Ya ya Masalah disitu pak Kira 2 tahun Pindah ke Aceh Daud Birik Disana kira-kira 5 tahun juga Hmm Hmm Nah itu Terus Ya itu ada cerita itu Satu malam Depan sudah dikawal Pakai Panzer Itu anak Bua Dagger Bisa masuk loh Ke kamarnya bapak saya itu Oh Ditodong pakai stand gun itu Oh Saya bilang gini Kalau saya berangkat Saya pulang celaka ini Sudah ada masukan juga dikawal dari depan Sakitnya apa pak Goldberg Sakit pak Wah mungkin malah dia kasih buat malah Sudah Selamat pak Itu Itu sampai tentara itu Siapapun ketahuan Nyebran Itu sudah Habis karirnya Pak Oh Ya Itu mungkin tahu sejarahnya ya Serang umum kan ada namanya Lettan Komaruddin yang sakti itu Tidak bisa ditembak itu Hmm Itu ada teman-temannya satu pondok pesantren di Sulawesi Hmm Ya dia sempat ngobrol Itu pak Karirnya hilang itu Oh Nah Habis itu Dia kan paling berjasa itu Ajudahnya Suharto Nggak kebal ditembak pak Orang sekitarnya aman semua itu Terus satu lagi Jenderal Kawilarang Kenapa Nggak sukses Hmm Karena dia Waktu ada gerakan di sana Dapat para mesta itu Waktu ngebom Kena dekat rumahnya ibunya Hahaha Dia marah terus belot Udah Tarik jadi udah besar gitu Hmm Nah itu Jadi dengan segala itu terus Bapak Sehat kasih obat Sudah pak Gitu Hmm Ya akhirnya sama-sama selamat Sana selamat Menolong tapi tidak keluar dari garis Perdana TNI waktu itu Masuk kan sudah dikawal di depan Hmm Kan gitu pak Tapi itu katanya nggak pernah diceritakan Hahaha Wewe ya Itu pak gun Kenangan saya Waktu saya Umur Kecil ya Pas GKS Dijima itu kan Hmm Sedang operasi trikora Hmm Nah itu Nah itu Jadi Saya ditelepon ingat itu Hei Cepak keel Siapkan itu Ransil bapak Itu bagian Dengan semua persiapannya itu Ada helm Dua macam Terus ada alat-alat Apa pak Ada pistol segala itu Nah itu ada kotak kecil Tulisannya apa Kondom Hahaha Oke Ini apa pak Tidak usah tahu Hahaha Tapi kalau tas dokter itu Diceritakan semua Ini anu Jadi saya dari kecil pak Saya sudah kenal alat kesehatan itu Obat-obat itu Ini kalau emergency Injeksi Ya ini injeksi Apa namanya Untuk kalau Orang kesakitan Itu ya Morfin Saya sudah tahu pak Semua itu Ini gini 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 Obat ini ini Manu jarum jenang Apa Yang dari Cutget itu Dari usus kucing Sudah tahu semua pak Jadi setiap Mau berangkat perang itu Saya itu Luar dari kudang itu Saya lapis Sepatu boot Wah sudah Popolrim semua itu Nah itu pak Sampai saya apal Nomor NRP nya 142577 Sampai sekarang itu Iya Tertulis di Ransel pak Iya 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 Nah Jadi Alhamdulillah Bapak saya Akhirnya bisa pensiun di Terakhir Jadi dari Aceh tadi Ke Cimai Kemalang Ke Semarang Ditinggal ke Banjarmasin PGRS itu Hmm Nah terakhir Dipanggil sebagai Kakesnya Oh Wilhandua Jawa Madura Gitu pak Nah Terus pensiun Nah inilah Blessing in disguise lagi Gimana Saya itu teman baiknya Dokter Ibnu Sutowo Hari pensiun besok Jadi direktur Rumah Sakit Pertamina Manager Kesehatan di Sumatera Selatan pak Besoknya itu Waduh Terus terang pak Saya itu hidup selamat Bisa kuliah karena disitu pak Oh Pindah itu punya apa tuh pak Oh Anda punya apa apa itu Iya 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 Sempat bingung bapak saya itu Iya pak itu Jadi hampir sebulan itu Baca Al-Qur'an Terus saya ikut perhatikan waktu itu Wah Tapi ya itulah pak tadi Blessing in disguise tadi itu Ya akhirnya Saya berlima Bisa sekolah dengan selesai Tapi nanti ada cerita sendiri Ya iya iya Oh Ya tapi beliau dengan Dengan sekeluarganya termasuk Kihacar Bapaknya Ruter Swarjono Sirengiah itu Sepakat untuk jadi orang biasa Keluar dari keraton itu Begitu pak Ya iya 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 Jadi nama saya pak Nama saya aslinya itu seperti kunyun Rasen Mas Wicaksono Oh Tapi berhubung salah tulis di Ijasa SMA Tanpa RM sampai sekarang Ada pak suratnya Dari pengaturan Paku Alam itu ada sisanya Dari nama saya Dan sebagainya itu Mungkin disitu Yang apa namanya Apa namanya Berita tentang basic keluarga Sebentar ya Sebentar dan kebetulan kakek saya itu Adalah anak terdua Dari Pangeran Aryus Surya Ningrat Jadi waktu itu Beliau harusnya naik sebagai Paku Alam keempat Tapi sejak kecil matanya dilukai oleh Pawan politiknya pak itu Jadi hak raja itu Turun ke kakek saya Jadi namanya Iskandar Surya Ningrat Nah itu kakaknya Kandung Suwardi Surya Ningrat Jadi nama tuanya Isurya Pranoto Sekarang itu nama Jalan Gunung Petur Dan adiknya itu Jadi Giajar Dewantoro Giajar Dewantoro Ya nanti saya cerita lebih lanjut Nah inilah tadi Kenapa Saya punya hak nama Praten Mas Wicaksona Seperti Praten Mas Kunjun Marsim Bro Ada saingannya Cuma Dulu Kenapa pengen jadi dokter Karena lihat Bapak atau gimana itu Dan ini kan cita-cita masa kecil ya Nah dokter lain dulu pak Ini dia dulu Silahkan Jadi begini Jadi waktu saya disimai pak itu Sebelah saya itu Orang kerjanya di Mayor pak Di bagian hub hubungan itu Nah jadi waktu itu Kita baru dapat radar Dari Rusia mungkin itu Karena melawan Trikora itu Dia dikirim 6 bulan ke Amerika pak Nah jadi selama Amerika dia itu Sering ngirim macam-macam yang bagus Sekali mainan itu Dan baunya wangi pak itu Jadi kalau boning ke ya bagus Kalau mainan mobil-mobil Dan apa itu Bagus semua itu Gitu Nah Dari situ saya terus kasi Wah Saya besok harus Bisa keluar negeri ini Pokoknya itu Apalagi kalau dengar cerita Yang orang kerja di sekolah itu Apa namanya Kayaknya kok Menyerangkan dan indah sekali Maksudnya dosen pulang Bawa mobil impala Dan seterusnya lah Begitu ya Ya jadi kalau sudah Itu kan beken sekali pak Waktu itu ya Jadi saya punya Cita-cita banget Bisa keluar negeri Gitu ya Gitu Nah kemudian juga Saya waktu itu Terus timbul hobi pak Senang monitor radio Voice of America Oh iya iya BBC American Broadcasting Corporation Dan seterusnya Termasuk Radio Hilversum Di Netherlands itu Jadi dari situ saya Timbul semangat untuk Belajar bahasa Inggris Lebih baik gitu Kira-kira gitu Ya gitu Dan saya juga Selama SMA Itu punya sahabat mena Di Australia pak Oh Ya selama 3 tahun itu Jadi saya memang Dengan ingin itu Saya wujudkan dengan usaha Yang tadi Ya mengapa Mengapa tidak pilih spesialisasi itu Jadi gini pak Jadi cerita begini Ibu saya kan gak selesai Kedokorannya itu Betul Nah jadi pesannya Sok ben Sok ben Nesok anakku Ini jadi dokter Ibu kamu disekan Zaman perang Tadi bapakmu Pindah tugas pengkiro Orang bisa ngelarki Kok iman-iman Ya gitu Ya 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 Dan Saya kira bapakmu Bisa lah Mengelola kamu Sampai sekolah dokter itu Gitu loh ya Tadi pak Blessing Disguise Pas kensiun gak punya Pak pak Jadi Direktur Kesehatan pertama Namanya di Sumatera Selatan Ya sudah lah Alhamdulillah Begitu Iya ya ya Nah Kenapa begitu pak Jadi saya Pokoknya jadi dokter dulu Nah Selama saya di Pelaju itu Jadi kita tuh Setiap bulan itu Dapat Berkas majalah pak Itu Nah tiga bulan sekarang Ada majalah tentang Family Health pak Tentang dokter keluarga Di Inggris itu pak Nah itu Saya sering disipta Bapak saya kan baca itu Iya ya Saya baca setengah-setengah Kok menarik gitu ya Tentang ada pasien konsul Tentang ada furunkel Gimana gitu loh Nah seperti itu Atau dia kok sering Sakit kepala Bagaimana gitu Jadi Ada sistem apa ya Pendekatan yang holistik Kekeluargaan Tapi orangnya serial TV Pak Gunawan Mungkin ingat Siapa Dokter Gilder Ingat gak Enggak Serial dokter Gilder Iya saya mungkin Jalan menonton TV Seorang dokter dari Inggris Ditugaskan di India Itu Jadi bukan cerita Dokter rumah sakit Iya ya ya Tapi dokter di tengah Masyarakat itu Nangani Kusta Nangani TBC Wah dengan segala Gitu nya lah itu Temu suku-suku terasing Itu pak Wah tambah Anu lagi saya Belokannya ke situ Itu Nah waktu kuliah kan Kita belajar teori Tentang anu Dari Profesor Apa namanya H.L. Bloom Iya ya ya Jadi Hendrik Ludwig Bloom Blum gak salah namanya itu Nah jadi Orang itu Satu-satu ada empat pak Jadi kesehatan Faktor genetik Faktor pelayanan Kemudian lingkungan Dan perilaku Ternyata yang bikin banyak Itu adalah Faktor Perilaku Dan lingkungan Kan gitu pak Iya ya ya Coba orang merokok Dia tau itu Gak sehat Nah tapi Temannya ngerokok Lah kan gitu pak Gambangnya lah itu Zaman sekarang Termasuk anak saya Karena kerja di rumah Capek Pelarianya Makan Obesitas kan gitu Kan gitu pak Seperti itulah itu Jadi Kesimpulan saya Sebetulnya Orang itu ya Seharusnya tidak usah sakit Yang Bikin gak enak Apalagi bisa juga Kalau sakit Bisa jadi miskin Kan gitu pak ya Kira-kira itu Nah jadi dari Cerita-cerita Buku tentang Family Health Tadi itu Kemudian Henry Bloom Dan juga Kisah Robert Gilder Yang ada pak Aneh hitam putih itu TV-nya itu Wah disitu saya jadi Wah kok ada dunia lain Yang kayaknya lebih menarik disitu Nah itu pak disitu Itu begitu Pak Wicak sudah banyak sekali Pengalamannya Macem-macem ini Menurut pak Wicak Tantangan terbesar apa Dalam hidup pak Wicak Ya Ini pak Saya kan PNS ya Ya saya pengen bandingkan ini Kalau mereka itu dipindah Orang squad BN itu Pindahnya ditanggung semua pak Ya ya Pindah Transport rumah Saya cari sendiri ya ini Bawa istri kepalu Bawa sendiri Kontra rumah Bayar sendiri 10 tahun Mau sekolah Jogja Bayar sendiri Ya kan gitu pak itu Jadi tantangan terbesar disitu Ya karyanya puas Tetapi untuk Meloncat-meloncat itu Ya disitu pak Tantangannya itu gitu Harus siap Harus cukup Bagaimana ini Itu jurusnya Prof Parmono Bagaimana Mengurangi Pengeluaran Ya selamatnya disitu pak Saya itu Jadi Apapun Berapapun Saya tidak pernah Kekurangan itu Tidak pernah Ngutang-ngutang Tidak pernah itu Nah itu kira-kira begitu Nah ini Ini apa namanya Berandai-andai ini Jika pak dokter Wicak Sono Bisa memutar Kembali waktu ya Dan berbicara Dengan diri Pak Wicak Yang masih muda Ya Yang berusaha 18 tahun lah Apa yang akan Pak Wicak katakan Kepada dokter Wicak yang muda itu Pak Wicak yang muda Ini pak Saya ini juga Kanak saya akhirnya Saya itu baca Sekian kali Research Tentang mahasiswa Oleh Alif Skorp ini 79% mahasiswa itu Kuliah tidak sesuai Dengan bakat pak itu Oh Saya pak Maaf Pak Pak Amer ya 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 SMP SMA Semua nilai saya Ilpasi 10 pak 10 pak Tidak pernah lepas dari situ Aljabar Ilmu ukur Goni Stereo Terus Ilmu ukur Macam-macam Fisika Saya rata-rata 10 pak Guru saya bilang Wicak Bakatmu itu Ilmu pasti Kamu mau jadi apa Mau jadi dokter Sampai gitu pak Guru saya Bicara lagi dengan orang tua Nah Kedua Waktu kuliah kan ada Anatomi Ia ya 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 Lumia Solopi Ia ya 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 nya Semua asisten fisika bilang Masih ya kenapa Nggak kuliah di Viva saja gitu Hahaha Jadi pikiran saya Kalau kuliah Saya sudah S3 pak Bundes Karena saya punya bakat Untuk bikin rumus itu Betul pak Maaf sih saya Sampai panggar ya Jadi betul Pak, bakat saya sebenarnya di ilmu pasti Saya kalau melakukannya butuh 10 menit Dan hasilnya 10 Pak, aljabar, analit Jadi kimia, ya sudah lah pokoknya 10 menit kelar dan 10 gitu Nah kok, tapi tetap kukuh untuk kedokteran gitu Ya tadi karena pesan ibu saya Pak Jadi ibu saya ingin sekali Bahkan sebelum bapak pesan ibu lagi Memang gak ada anak yang lain Gak ada putranya ibu yang lain Pak Bicak Adik saya yang paling kecil dokter Beda Kakak saya, dia milih di ITB Nah inilah, kalau boleh saja pengetahuan saya Kakak itu sudah selesai kuliah 4 tahun Sudah 2 tahun penyelesaian, tiba-tiba ada berharap politik Nah dia jadi aktivis Terus karena jarang kuliah, malas kuliah pulang Tidak selesai Itu lupa, saya gagal, nyetop dia supaya mau berhenti politik, mau kuliah Saya gagal disitu Ya itu, akhirnya pulang ya, cuma kuliah manajemen hidup itu lah Nah itu, jadi saya merasa gagal disitu Nah seperti itu Jadi kalau sekarang yang masih gagal juga, saya belum bisa S3 Pak Sebenarnya saya sudah siap-siap dengan warta kesehatan tadi itu untuk promotion Itu yang saya gagal kedua disitu Jadi saya pertama, wah saya menyesal sekali itu Jadi saya tidak selesai sebagai jurusan pertambangan Dan kedua saya juga belum sempat S3 gitu lah Tapi saya pesan anak saya ini Pesanmu sudah S2, ayo S3 ya Nah gitu Menghibur hati begitu Begini Pak Wicak Bila Pak Wicak bisa ngobrol dengan tiga orang tokoh ya Tokoh ya, artinya Siapa itu kira-kira dan mengapa Ya Baik Pak, saya ada tiga kenalan yang disebut tadi Pertama Jenderal Sudirman 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 sebenarnya jelas kembali bapak saya itu Dia itu ada pesan yang diingat semua prajurit Pertahankan setiap jengkal tanah Indonesia Pertarungan dengan jiwa ragam Itu Pak Ibu Kalau perlu dengan titik darah penghabisan Itu doktrinya dipegang oleh semua orang yang mau grill ya Pak Ibu Jadi waktu itu kan Pemerintah Pusat mau damai dengan Belanda Dia masuk hutan itu Grill ya Itu Pak Ibu Nah itu sampai ditandukan begitu Pak Ibu Ya, ya, ya Nah disitu Itu bapak saya cepat merawat itu Nah disitu Pak Ibu Jadi ada kenalan spiritual disitu Dan dia Politikus yang mungkin buat cari aman Tapi dia tetap berjuang Tidak nyerah gitu Nah Sampai titik darah penghabisan gitu Ya, ya Itu Pak Bapak saya begitu itu Berangkat Trikora Operasi PGRS Daud Bere Kartoswerio Semua dia datang Nah Nah Jadi pertama itu Kedua ya sudah Kedua kakek saya Di Surai Korano itu Dulu Pak Itu dia Tokoh Pemogokan Buruh Anupabrik Gula Se Jawa Itu Dia dapat gelar Destakonen namanya Bahasa Belandanya Jadi Raja Pemogokan Jadi hidupnya Pak Keluar masuk penjara Wirobunan Itu Satu itu Nah itu Nah Kedua Adiknya Ki Hajar Jadi kita kenal ya Ya, ya, ya Sung Kulojo Ya, ya, ya In In Madio Mangon Kars Tut Wuri Handayani Betul ya Ya, ya, ya Nah itulah Iepan Terada di tengah Penyorong Di belakang Dan seterusnya itu Jadi Rasanya itu Pak Itu Itu tentang Pak Habibie kan membuat film Ya Yang beliau dengan Bu Aydun itu Kalau Pak Wicak sempat Atau bisa punya kesempatan Bikin film Itu kira-kira Temanya apa Atau kayak apa Kira-kira ceritanya Satu Pak Saya tuh ada yang berkesan Sekali Saya kan sering Jarang di rumah Ya, ya Itu mutik Pak Dari Bandung ke Jogja itu Sama anaknya itu Oh Dulunya kan Belum punya apa-apa Naik bis Naik kereta rebutan Ya, ya Nah terus di Biro Dapet pijang Pijang pekas itu Wah Itu Pak Jadi anak-anak itu Sudah kayak Seneng banget itu Mutik ke Jogja Pulang gitu Di Biro Kepegawaian Atau Biro mana Di Biro Kepegawaian Ya, ya Saya kan cuma setahun Di Kesehatan Ya, ya Ya, ya Nah setelah tiga tahun Dapat Mobil pijang Terus dapat Warisnya juga Mobil pijang Punya dokter Bukus Buat ini M. Suhel Ya, ya Jadi itu Pak Terus terakhir Dapat Jamannya Bungu Siko itu Dapat Toyota Pijang Yang paling bagus Pak Itu Nah itu Yang paling mahal Itu Seri termahal Itu Jadi Itu berkesan banget Pak Jadi orang Wah mobil Wanya terus Pak Jadi berkesan Banget itu Pak Terus dua Pak Saya ingin terkesan Dengan Ano Pak Film serinya Dokter Sartiga itu Nah Tapi saya berharap Yang serupa itu Tapi dokternya Laki-laki Gitu loh Ya, ya, ya Karena terbukti Di Sri Lanka Itu puskesmasnya Bisa mengintarkan Masyarakat Sehingga Aki-AKB-nya Di bawah 100 Ya, ya Kita dari 300-400 itu Itu kira-kira itu Pak Kalau ada Ya, ya Oke, oke Kira-kira begitu ya Ya, ya, ya Saya kira Kita sudah cukup lama ini Nah ini Kalau boleh penutup Pak Penutup Ya, ya, ya Silahkan, silahkan Tentang anak-anak Ya, ya Saya Pak Membebaskan anak saya Untuk kuliah Saya lihat Karena pengalaman tadi itu Tidak saya bakat Cari minat Bakat kemampuanmu Saya bilang begitu Ya, ya, ya Tadinya mau cari dokter Semua Pak Sekarang ke psikolog Tanya Nah, akhirnya yang pertama itu Saya tanya Kamu ini Kalau sudah Selesai kuliah Mau jadi orang kaya Atau mau mengupdate dulu Pak Terus terang Saya mau jadi orang kaya Kamu kuliah di Ekonomi Nah, gitu Dan cocok situ Pak Alhamdulillah dia sukses Dia Mana kedua Itu yang pertama Bisnis atau Kerja kantoran Pak? Dia, ano Pak Diterima di Pertama dia di Perusahaan Inggris dulu Jakarta Dua tahun resign Ambil S2 di ITB Terus keterima di Telekom Internasional Di Jakarta Itu cuman Satu-satunya lulusan Indonesia Cuman dia Pak Lainnya lulusan Inggris Amerika itu Ya, tadi karena Minat bakat kemampuan Kelihatan di situ Anak kedua Nah, akhirnya Sekolah psikolog Nah Selesai Tapi dia senangnya Mengembangkan dengan Sertifikat gitu Yang bila Pak Dia bisa langsung Diterima di Perusahaan Ano Korean Steel Di PT. Posko Di Kerawang Ya, dia Baru-baru sudah punya Jabatan khusus Pak Di sana Pak Ya, karena minat Bakat kemampuan tadi Yang terkecil ini Ya, sudah S1 Ano Teknik Industri Sudah kerja Sudah selesai juga S2 di ITB Pak Ini mungkin bulan Mei Nanti dia mau Ano menikah dulu gitu Oke, syukurlah Ya, ya Ya, itu Pak Jadi Ya, ya Oke Dari semua pengalaman Pak Wicak Yang bermacam-macam itu Apa yang paling membuat Senang Atau bahagia Atau puas gitu Dari semua prestasi Atau kegiatan Macem-macem itu Kira-kira mana yang Paling menyenangkan Membuat puas Jadi gini Pak Kita ini sama-sama Tau lah Manusia itu Tidak mungkin sempurna Itu Jadi saya tetap Mengingat Ada hal yang Bagiannya ada juga Kurangnya lah Mungkin untuk Orang-orang ini Orang-orang lebih tahu Saya kira begitu Tapi dengan saya Kerja sebagai PNS 33 tahun Pak Saya Rasa sudah dapat Semuanya itu Ya Selesai dengan Pada 4 E Pernah juga Saya sebagai Direktur Pernah juga Esalon 1 Sebentar Pak Oh Kerjanya tidak cukup Deputy Oposional KB Umur saya sudah Tidak Pelajaran dalam hidup Mungkin ya Ya Coba Coba Pelajaran dalam hidup Ya Ya Jadi Begini Pak Saya itu Berusaha menjadi Lebih baik Pak Nah itu Jadi Ada peningkatan Dalam hidup lah Walaupun pelan Tetapi Bisa terus meningkat itu Kemudian Dan kita Harus menyadari Memang tidak Semuanya bisa tersampai Gitu Ya Dan Saya selalu Mengingat Untuk menjaga Kesetaraan dengan orang lain Pak Nah itu Tiga hal itu yang saya Sampaikan itu Ya Ya Oke Oke saya kira cukup Pak Wicak Sudah Cukup lama kita Nanti mungkin kita Buat jadi Beberapa episode ini Tidak hanya sekali Ya Saya kira Kita akhiri saja ya Pak Wicak Kita tutup Saya stop Rekamnya kita Recordingnya kita stop ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih